Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian semua pagi hari ini Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat Anak-anak Untuk pelajaran daring yang pertama pada pagi hari ini Kita akan belajar Mata pelajaran Al-Quran Hadis Mengenai Surah Al-Falaq Sebelum kita memulai pelajaran Marilah kita awali dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Baik, untuk kepotensi dasar yang harus kita capai pada pagi hari ini 3.2 memahami Surah Al-Falaq Dan 4.2 melafalkan Surah Al-Falaq Baik, kita langsung masuk pada materi Surah Al-Falaq Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu Kandungan dari Surah Al-Falaq Yang pertama, Surah Al-Falaq itu artinya waktu subuh Yang kedua, Surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat Yang ketiga, Surah Al-Falaq diturunkan di kota Mekah Sehingga Surah Al-Falaq itu digolongkan sebagai Surah Mekah Yang kelima, Surah Al-Falaq itu dibaca sebelum tidur Dan yang terakhir, dalam Al-Quran Surah Al-Falaq itu menempati urutan yang ke-113 Ayat yang pertama dari Surah Al-Falaq berbunyi Kul A'udhu Birob Bil Falako Perhatikan tulisannya Yang artinya Maaf Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh Ayat yang kedua, berbunyi Min syarri ma kholako Yang artinya, dari kejahatan mahluknya Ayat yang ketiga, berbunyi Wa min syarri wasiqin idha waqab Artinya, dan dari kejahatan manusia apabila telah gelap gulita Ayat keempat, wa min syarri nafasati fil'unqad Yang mempunyai arti, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengembus pada buhul-buhul Yang kelima, wa min syarri hasidin idha hasad Yang artinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki Baik, itu saja penjelasan dari bukuru mengenai surah al-fatihah Selanjutnya, bukuru ingin mengetahui kemampuan anak-anak Silakan langsung dikerjakan LKS halaman 36-38 Saya akhiri untuk pertemuan pagi hari ini dengan ucapan hamdallah Alhamdulillahirrobbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!